Intro Eh, Mak Juluk Mau kemana? Kok buru-buru kali? Eh, Mak Ucap Ini mau manggil dari situ-lalu situ Dah lama kali kami nunggu dari tadi Gak datang-datang Oh, mau berangkat sama kalian ke gereja ya? Mau gereja? Enggak Jadi, mau kemana yang kalian buat, Mak Juluk? Ini Mau pergi dulu kami ke beres pagi jalan-jalan Sama orang yang ada ini Oh, jadi gak gereja kalian? Enggak Ayah kayak gitu lah sekali-sekali, dah Tapi Kayaknya minggu semalam juga kalian gak gereja kan, Mak Juluk? Iya Waktu itu kami Jalan-jalan ke parapat Oh, iya ya Tapi minggu sebelumnya pun kalian gak gereja kan, Mak Juluk? Iya Waktu itu juga kami Jalan-jalan kesambung, Sir Bu Enaknya, Mak Juluk Jalan-jalan kelihatan terus setiap hari minggu Iya Gitu lah Mumpung libur ada, Mak Ucap Jadi manfaatkan, Mak Ya, secara kami kan udah punya mobil Hari biasa kan kami sibuk kerja Eh, Mak Juluk Sekarang kamu kok jadi berubah sih, Mak Juluk? Ya, berubah kayak mana, Mak Ucap? Perasaanku dari dulu, Mak Juluk yang dulu sama yang sekarang sama aja kok Ya kan, Pak Ucap? Itu mungkin hanya perasaanku saja, Mak Juluk Masih sama seperti yang dulu Saya setuju dengan kata Mak Ucap ini Kalian sekarang sudah berubah Semenjak Tuhan telah mengabulkan apa yang kalian inginkan Maksudnya, Pak Ucap? Iya Sebelumnya kalian rajin kali ke gereja Meskipun cuma jalan kaki Terkadang juga kita berbarengan Kepertanyaan pun dulu kalian rajin kali ini Tapi itu tadilah yang aku bilang tadi, Mak Juluk Sekarang kalian kayaknya sudah berubah Eh, Pak Ucap Berubah apa hanya? Ya, berubah lah, Mak Juluk Semenjak kalian punya rumah sendiri Sama punya mobil sendiri Kepertanyaan pun kalian jarang Ke gereja apa lagi? Kalian sudah sibuk dengan harta yang kalian beli ke sekarang Enggaklah, Mak Ucap Tadi kan Duku bilang mumpung hari libur Mobil juga ada Jalan-jalan lah Kalian iri ya? Karena enggak kami ajak Enggak kok, Mak Juluk Kami enggak iri kok Jadi, kenapa kalian mengurusi kehidupan kami? Sorry ya, Mak Juluk Kami bukan bermaksud mengurusi rumah tangga kalian Tapi Tapi apa? Hah? Kami hanya ingin mengingatkan saja sebagai teman Agar kita Jangan pernah lupa bersyukur Atas apa yang kita miliki sekarang ini Mak Juluk Aku masih ingat kali dulu Kalian sering minta didoakan Agar pekerjaan kalian diberkati Dengan rejeki yang berlimpah Dan sekarang Tuhan sudah mengabulkan permintaan kalian itu Tapi Kalian lupa untuk mensyukurinya Ya Itulah kadang kita manusia ini Kita sering tidak sadar Justru kita jadikan berkat yang kita terima itu Menjadi alat atau alasan Untuk menjauh dari Tuhan Dan kita sering lupa Bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini Itu semua berasal dari Tuhan Dan itu yang sering kita abaikan Hah? Tak apa pun kalian bilangnya Ya tapi pergi sana kalian kalau mau ke gereja Ya udah lah Pak Ucok Ayolah terlambat kita nanti Yang penting sebagai teman Kita sudah mengakui mereka Ya lah Pak Ucok Tapi mudah-mudahan lah ya Nanti Mak Juluk dan keluarganya itu bisa cepat berubah Kembali lagi simpat-simpat Tapi Mak Ucok Apa tadi yang kita sampaikan sama Mak Juluk itu Itu tidak hanya berlaku untuk mereka aja Itu juga termasuk untuk kita Dan juga kepada para penonton kita ini Agar kita Jangan pernah lupa untuk mensyukuri Apa yang kita miliki saat ini Iyalah Kita pun semoga siap-siap ya Pak Ucok Pekerjaan kita pun diberkati Dan rejeki kita pun dilancarkan Ayolah Nanti kita terlambat Betul juga ya Apa yang dikatakan Pak Ucok sama Mak Ucok itu Apa yang kami miliki sekarang ini Semuanya itu berkat dari Tuhan Tapi kami lupa untuk mensyukurin Bahkan kami Malah menjauh dari Tuhan Ampuni kami Tuhan Kami sudah salah mempergunakan berkat yang kau berikan pada kami Telepon Pak Juluk kerasa ini Pak Halo Mananya kau Mak Juluk Kok lama kali kau manggil Mak Turbus itu Pak Juluk Kita gak jadi berangkat pagi ini Kita ke gereja dulu Loh Kenapa? Gue selesai tanya Tunggu di situ Kita ke gereja dulu Jadi Bagaimana ini Pak Juluk? Apa? Pak tu tahu aku itu Sudah habis semua gara-gara kau Makan cepat aku sembuh Eh 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 Mak Juluk Pak gereja kelihatan? Ayo gereja kelihatan? Enggak edak Pergilah kelihatan Kenapa edak? Ayo lah Eh Ngomong-ngomong ke mana itu Pak Juluk itu edak Udah semakin sehat? Ya gitu lah edak Lagi kenapa rupanya urusan disitu Dan nanya-nanya kayak gitu Banyak ada pembinaanmu Iya kan gak salah nanya aku loh edak Yah Gak perlu kau nanya-nanya Kalau gak ada bantuanmu Ngapain kau nanya-nanya? Udah pikir-pikir Loh Kok gitu kalah omonganmu edak? Gak boleh gitu loh Kan membantu itu edak Enggak harus materi Lewat doa Omongan kita yang baik-baik Kan itu bantuan juga itu edak Jadi maksud edak Kalau dibantu itu harus dengan materi Ya gak boleh lah gitu edak Walau bala nih Dekaduh kau bilang Macam diterima aja duam Eh eh Itu Pak Juluk gini Kau kayak gitu kalah omonganmu edak Ah kau pun Pak Juluk Ikut-ikutan pula kau Jangan kuruskan keluarga kami Macam mamak kau Uruskan di keluarga mu Eh dah baik Ya Mak Juluk Udah ada pentingguran kecil Dikasih Tuhan sama kalian Tetapi tetap edak gak berubah Mulai saat ini Adalah sedikit perubahanmu edak Jangan kik gitu kalah Ya Ah Berubah kau bilang Kan ini aku udah berubah Dulu rajin dikali aku gereja edak Kan sekarang udah malas aku gereja Kan itu namanya berubah Iya Mak Ucok Memang dulu rajin kali Mak Juluk gini ke gereja Tahu Mak Ucok Masuk jam 10 Tapi tengah 9 dia udah datang nanti di situ Sambil berdiri dia Nanti kayak gini di gerbang itu Gini-ginikannya kan Gini-ginikannya Iya memang udah berubahnya kerasa itu ini Memang rajin kali dulu itu gini ke gereja Nah itu Pak Ucok Pak Ucok aja tau Kau wajar gak tau Ya udah lah edak Pigilah kami ya Tapi ayok lah edak Gereja kita sama-sama yuk Enggak ku bilang Males aku ke gereja Kalian aja pikir Males kenapa ya edak Ayok lah Mak Juluk Gereja kita yuk Iya Alpah ayok Mak Juluk Males lah Gak ada lagi yang mau pamerkan ke gereja itu Dulu Adanya kalungku Ada cincinku Ada gelangku Sekarang Ulu habis semua Gara-gara perubatan Pak Juluk ini Jadi gak ada lagi yang mau pamerkan ke gereja itu Jadi sekarang males laku ke gereja dulu Pigilah klik Loh Edak Mak Juluk Ke gereja itu kan bukan untuk ajang pamer Bukan untuk bergaya Atau apa yang kau miliki Bukan untuk dipamerkan di gereja itu Kita ke gereja itu Beribadah Mendengarkan firman Tuhan Jadi ada ke gereja selama ini untuk bergaya Menunjukkan apa yang ada sama edak gitu Salah kau edak Ya Itu kan menurut Gak Banyak kok yang ke gereja itu untuk ajang pamer Bukan hanya aku saja Banyak ke gereja itu untuk pamer Gara-tau edak Seneng aduk Eh Mak Juluk Kalau kayak gitunya prinsipmu rupanya Salah itu Mak Juluk Ya udahlah Mak Ucok sama Pak Ucok Pigilah-gilah caranya ke gereja Gak usah keliru Nanti ini ngomongannya Mak Juluk ini Pigilah sana Yaudah pigilah tuin sana Yaudahlah Ayalah Pak Ucok Pig kita yuk Nanti terlambat pula kita Duh Ayo Dulu anah kami edak Mak Juluk Pig kami ya Teriput kalipun Pusat orang diurusi Tengoklah Mak Ucok Mak Juluk itu kan Loke-gide pun keadaan keluarganya Tapi gak ada perubahnya sikit pun Entahlah Pak Ucok Aku rasa udah kayak gitu Tabiat ni ya Iya juga ya Atau Jangan-jangan Ini adalah buah dari Sipat dia selama ini Kesombongannya itu Ah gak tau lah Iya aku rasa Tapi kasihan juga dengan orang itu Ah biarkan aja lah Ayo yuk lah Ayo kita ngetir lah Bapak pula kita Kok kayak gitu kan tadi ngomong sama orang itu Mbak Juluk Gak boleh kayak gitu Nanti sakit hatilah Pak Ucok sama Ucok itu Sebetulnya Pak Juluk tau kau Sebetulnya aku irin yang orang itu Pigi sama-sama mesra ke gereja Tapi tau kau apa Karena apa Makanya males aku nengok orang itu Nengok-nengok kayak gitu Males aku bawa kau ke gereja Malu aku bawa kau ke gereja Pau kak